Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Agus Sotter Si hitam manis Manisnya hilang tinggal hitamnya Hahaha Oke kawan kali ini Saya tidak hunting Dan kebetulan Saya juga pecinta bonsai kelapa Pada kesempatan kali ini Saya akan kasih tau caranya Agar Bonsai kelapa kalian Tumbuh kerdil dan Kebet daunnya Oke sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa dukung terus channel kami Dengan cara Like, comment dan subscribe Oke terima kasih Selamat Menyaksikan Semoga bermanfaat Bagi pecinta bonsai Kelapa Salam satu hobi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke teman kali ini saya akan ngasih cara agar tanaman bonsai anda tidak terpanjang seperti ini ini kan kerdil nah kalau dibiarin bonsai kelapa itu bisa jadi panjang seperti ini ini salah satu contoh yang tidak di proses nah caranya caranya kita harus mengiris seperti ini mengiris seperti ini ini salah satu cara agar bonsai kalian semua tidak terpanjang jadi seraput ini harus harus dibuang usahakan seperti ini nantinya jadi nanti akan tumbuh seperti ini daun akan banyak dan kerdil tidak menjadi panjang caranya pakai silet pakai silet nah ini ya disini iris tidak nanti oke nah saya kasih contoh yang ini ini karena perlu diiris ya nah kita harus hati-hati pakai silet ini nah kita harus iris dari sini sampai ke pangkal sini dan disebelah juga seperti itu nah nanti kalau sudah diiris kalau sudah diiris tapi hati-hati jangan sampai kena yang paling dalam usahakan kita menariknya seperti ini tari seperti ini kalau pengen lentur usahakan kita pakai tali disini ikat ke sini kita harus posisinya seperti ini nanti seperti ini nah nanti kalau ini sudah selaputnya agak tua yang ini bakal diiris juga seperti yang tadi sama dengan yang ini diiris seperti ini pokoknya seterusnya seperti itu agar pun saya anda tumbuh kerdil nah ini masih proses semua kawan kalau dibiarin maka otomatis tunas ini tumbuh tinggi kalau tidak dibuang selaputnya karena apa karena selaputnya ini selaputnya ini yang membuat tanaman berusai anda tumbuh tinggi masih proses ini masih tahap pengirisan pertama ini kayak ini sebenarnya ini sudah terlambat kalau pengen bonsai kerdil usahakan jangan sampai seperti ini ini sudah terlambat seperti ini terlambat nah kalau ini ini kayaknya bagus sudah dan harus diiris terus juga sekarang kita lanjutkan tutorialnya ini yang perlu diiris usahakan hati-hati kerdar tidak sulit pokoknya jangan sampai tidak pernah tunas yang di dalam kalau sudah dapat jalan seperti ini seperti ini terus selamat menikmati terlambat diiris diatas kita saya tarik ke bawah terlambat terus terus dan pelan tidak masih agak teras kita tambah iris lagi Nah, kita iris lagi. Mau warnanya hati-hati. Puan hati-hati. Puan hati-hati. Puan hati-hati. Nah, ini kan jadi seperti ini. ابisa melengkung ke sana. Begitu juga seterusnya. Yang sebelah sini juga berusaha kan. Seperti ini, jaki. Ini masih pulang ke bawah. Sebagai contoh cuma pasti kalian bisa pahami Nah kalau sudah berbentuk seperti ini Berbentuk seperti ini yang disebelahnya juga seperti ini Maka otomatis penusaha ini tidak akan tumbuh panjang Baka kerdil Asalkan rutin mengiris seperti ini Sampai kesini Nanti kalau sudah ketemu sama Untung nasi yang terakhir Daun yang terakhir itu Proses penirisan berhenti dulu Agar tidak rusak Karena masih terlalu sensitif kalau yang walik dalam Jadi takutnya rusak nanti Malah fatal Oke kawan Pokoknya usahakan ini seperti itu Ini masih agak kurang sedikit Minta iris lagi Minta iris lagi Kawan Pak 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 Terima kasih. 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 Nah, nanti ini sebetulnya seperti ini. Kalau sudah selaput ini hilang, maka bonsai akan tumbuh kerdil. Tapi kalau ini gak dibuang, maka bonsai akan tumbuh panjang. Terima kasih. 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 Terima kasih.